Tanpa terasa, ibu itu sangat besar sekali perannya untuk memasukkan kita ke dalam surga. Sekali lagi saya katakan, ibu itu sangat besar sekali perannya. Peran dia, ummuka summa ummuka summa abuka, ibumu, 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 baru ayahmu. Disinilah jalan surga perempuan itu. Yang pertama adalah beristighfar dan bertobat kepada Allah SWT di bulan suci Ramadhan ini. Jadi kalau ada amalan surgawi yang paling besar untuk dilakukan seorang perempuan adalah beristighfar dan bertobat kepada Allah SWT. Setelah itu berjuang keras, bukan cuma bisa masuk surga, tetapi menjadi pembuka surga. Dengan fitrah, fitrah, fitrahnya, fitrah, fitrah, fitrahnya, saya sebutkan tiga kali. Ibu-ibu, bukan cuma berjuang untuk bisa masuk surga, tetapi juga menjadi pembuka pintu surga. Bagi siapa? Bagi anak dan cucunya. Jamarimahkumullah. Memang ada hadith. Memang ada ayat Al-Quran. Yang memberikan gambaran khusus tentang ayah yang salih. Waka'ana abuhumah salihan. Digambarkan di dalam Al-Quran. Ketika Khidir dan Musa AS dalam keadaan capek, minta makan di penduduk kampung tidak dikasih makan waktu lapar. Setelah berjalan jauh sebagai musafir, minta minum tidak dikasih minum, eh ternyata celakanya. Khidir. Yang mendapatkan ilmu dari sisi Allah ini, mengajak Musa untuk mendirikan rumah reyot. Dindingnya yang hampir roboh. Sontak Musa komplain dengan rasiwanya. Buat apa kita dirikan rumah ini? Penduduk kampung ini pelit sama kita waktu kita minta makan dan minum tadi. Pada kita lelah. Ternyata di bawah tanah rumah yang dindingnya reyot ini ketika rubuh, ada harta peninggalan ayah yang salih. Peninggalan ayah yang salih. Padahal anaknya belum tentu salih ini. Dua yatim ini belum tentu salih. Kenapa harta dijaga untuk anaknya? Hanya gara-gara bapaknya yang salih. Tentu ini juga berlaku pada perempuan. Ibu yang salih warisannya. Jangankan warisannya hidupnya saja sudah menjadi sandaran bagi anak-anaknya. Terutama sandaran jiwa anak-anak itu. Kalau pada ayah setidaknya ada sandaran nafkah dan sandaran kekokohan menjalani kehidupan. Kekokohan menghadapi tantangan. Tapi pada ibu ada sandaran yang paling kokoh sebab ibu bisa melakukan apa saja dan berani melakukan apa saja bahkan melebihi ayah. Karenanya seorang ibu itu menjadi sandaran yang paling kokoh buat anak-anaknya. Terutama perjuangan ibu agar anaknya menjadi anak yang salih dan salih dan masuk surga. Sampai saya mendengar seorang pelacur berjuang apa saja demi anaknya sehingga kadang perjuangan itu saking demi anaknya pun dia melakukan sesuatu yang salah. Jika ini maksud saya ibu ini betul-betul memiliki ilmu dan memiliki jalan kesalahannya sendiri dengan potensi besar itu maka betapa besarnya peran seorang ibu menjadi pembuka pintu surga bagi anak dan keluar jiwanya. Orang-orang yang beriman lalu keimanannya kesalahannya diteladani oleh anak dan cucunya maka di surga kelak akan dibersamakan oleh Allah SWT antara dia dengan anak dan cucunya dan tidak ada yang dikurangi sedikitpun pahala dari mereka masing-masing. Masya Allah ibu-ibu perjuangan ibu sebetulnya bukan cuma bagaimana memasukkan anak dan cucu ke dalam surga tapi bahkan perjuangan ibu dengan potensi fitrah yang Allah berikan adalah mengangkat mengupgrade surga anaknya sampai satu level dengan ibunya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati